Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib Qolabul ilm, kata Nabi SAW Qaridotun ala kulli muslim Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW Caranya dengan mencintai ilmu Mencari ilmu yang bermanfaat Yang Nabi minta apa? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah Ilmu yang bermanfaat Bukan sekedar ilmu yang banyak, semata Seselam, kemudian makan di tempatnya Mengunjungi seseorang dan makan di tempatnya Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh Boleh Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang Kemudian disitu kita di Beri suguhan Entah itu minuman atau Makanan Maka boleh bagi kita yang bertamu Untuk mengonsumsi makanan itu Bahkan Ketika kita mengonsumsi makanan itu Hal tersebut akan Membahagiakan Siapa? Si Tuhan Rumah Karena kalau kita makan Dia akan senang Tapi jangan dihabisin Satu toples Habis semua Jadi Makan Kecuali kalau sama Tuhan rumahnya disuruh ngabisin Alhamdulillah Jadi Makan di tempat Orang yang Kita Kunjungi Itu boleh Itulah yang diperaktikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alihi wasallam Hadith nomor 347 Ada di halaman 352 Dari seorang sahabat Nabi Sallallahu alihi wasallam Namanya Anas bin Malik Radhiallahu anhu Siapa? Anas bin Malik Radhiallahu anhu Beliau bercerita Ana Rasulullah sallallahu alihi wasallam Azara ahla baytin minal ansur Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alihi wasallam Bertamu Kerumah Salah satu Dari golongan ansur Rasulullah sallallahu alihi wasallam Bertamu Kerumah Salah satu Dari golongan ansur Fata'i ma'indahum ta'aman Dan Nabi Sallallahu alihi wasallam Mengonsumsi Makanan yang disajikan Disitu Ini dalilnya Bahwa Kalau kita berkunjung Dan disuguhi makanan Maka Tidak apa-apa Kita mengonsumsi makanan itu Yang penting makanannya halal Kecuali kalau disuguhi Minuman keras Boleh enggak Tidak boleh Disuguhi daging Babi Boleh enggak Tidak boleh Ya Disuguhi sate kambing Boleh Boleh Disuguhi minuman Eh Boleh Boleh Ya Kemudian Sebelum Nabi Sallallahu Keluar dari rumah itu Pulang Maka Nabi Sallallahu Pun menyuruh Kepada Si punya rumah Si ahli bait Ya Si tuan rumah Untuk menyiapkan tempat Di rumah itu Kemudian disiapkan Di atasnya Di atas lantai tanahnya Tiker Kemudian Nabi Solat disitu Nabi Solat disitu Kemudian Nabi Mendoakan Jadi ketika kita sudah Mengonsumsi makanan Di rumah orang yang kita kunjungi Maka salah satu Bentuk Terima kasih kita Kepada ahlul bait Kepada si tuan rumah Kita doakan Kita apa? Doakan Ada yang tahu doanya Yang tahu doanya Ustadz kasih hadiah Istimewa Uang Betul Berapa? 50 ribu Doanya apa? Kalau misalnya kita disugui Kalau kita disugui Makanan Di rumah orang Kita makan Terus Kita pengen doain itu Orang yang di rumah itu Doanya gimana? Tidak ada? Terima kasih Iya Doanya apa? Oke Anak-anak di akurannya Tidak ada yang bisa? Santri Pengkadaan Tidak Mana? Tidak Ada yang lain Saya kasih bocoran Awal doanya Akala Akala Ya ustadz Boleh lah ustadz Santri Tidak bisa Ustadz Ini ustadznya Tawadu Apa tidak tahu Tidak ada? Baik Berarti memang belum rizki Antum Duitnya udah anak bawa Doanya adalah Akala Ta'amakumul Abrar Wasallat Alaikumul Malaikah Wa Aftara Indakum Saa'imun Ada yang sudah hafal? Nanti suatu saat Kita baca Ini Hadith Riwayat Ahmad Dan nilai sahih Al-imam Ibnu Al-Mulaqin Sudah siap? Jawab pertanyaan? Baik Pertanyaan pertama Siapa? Belum Siapa Nama sahabat ini? Anas bin Malik Radiyallahu anhum Aragallafiq Pertanyaan berikutnya Kau udah habis ya pertanyaannya Kenapa? Kenapa kita boleh makan di rumah orang yang kita kunjungi? Siapa ini ya? Yang belum pernah Mama sahabat belum pernah? Berna Musa udah pernah sering Yazid Apa Yazid? Kenapa? Untuk? Mem? Mem? Menyenangkan Menyenangkan Yang punya Rumah Ya Besok lagi insyaallah Pertanyaannya Kita akhiri dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh